Jadi jangan sombong, apa kalian bilang Hasim Asari pemikiran cemerlang? Enggak juga, biasa dia satu dari sekian ribu ulama di Indonesia Hanya kebetulan dia seorang pemimpin Ormas yang bertahan dalam waktu yang sangat lama Maka proses itu membentuk pengguntusan kepada Hasim Asari Karena Ormas ini menjadi lapak kepentingan duniawi Dimana kalau bisa saya simpulkan Kalau mau cari industri penerbitan proposal terbesar di Indonesia Datang ke PBNU Tonton video ini sampai selesai Agar Anda tidak gagal paham Halo Sobat 651 Safa Kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan Dan juga segala informasi terkini yang terjadi di tanah air Berita kali ini datang dari salah satu Ormas Islam yang paling ternama Dan juga nomor satu di Indonesia Ketika kita datang ke kantor PBNU isinya proposal saja Kritikus Faisal Asagaf menilai Naratul ulama atau NU hanya hadir mencari kepentingan duniawi Dia menyebut di kantor pengurus besarnya atau PBNU merupakan industri proposal terbesar Proposal untuk aneka kepentingan Ormas ini menjadi lapak kepentingan duniawi Dimana bisa saya simpulkan kalau mau cari industri penerbitan proposal terbesar di Indonesia Datang ke PBNU Aneka macam proposal duniawi disana dengan warna-warni kepentingan Ujar Faisal di kanal Youtubenya Faisal Asagaf Official yang dikutip pada Sabtu 30 Oktober Dia menilai bahwa NU tidak prioritaskan kepentingan umat dan kebangkitan rohani NU hanya mencari kepentingan duniawi Tidak ada mereka bicara soal peradaban Islam Pembangkitan rohani yang berkualitas Yang tunduk dan patuh kepada baginda Rasulullah Peningkatan pikiran yang insani yang Qur'ani Begitu ujarnya Faisal mengatakan NU bukan kumpulan ulama Mereka hanya organisasi yang mengatasnamakan ulama Dia menilai di dalam NU tidak ada ulama yang patut diteladani Modal kalian hanya mengelabui rakyat dengan kata ulama Selama kalian menggunakan kata ulama maka isinya penipuan Karena di dalam tidak ada ulama hanya 1-2 orang Dan mereka tidak bisa dirujuk sebagai ulama yang cemerlang Ulama yang berpengalauan Jadi organisasi ini manipulasi sejak namanya dibentuk Saya bilang datang ke PBNU itu pusat penerbitan proposal Kepentingan duniawi yang paling terbesar dalam sejarah umat manusia Isinya proposal saja Tidak ada gegasan-gegasan dan juga solusi yang mutakhir kepada umat Begitu pokasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!